menerangkan dengan lebih make sense juga Pak ya kan jadi ini pertanyaan teman-teman sebenarnya lebih kepada Bapak punya penjelasan ini sama sekali sebenarnya tidak memberikan informasi apapun itu kan banyak juga informasi yang bisa kita bahas dalam RDP ini di luar dari teknis kasusnya izin saya potong Pak Martin saya mohon maaf kalau saya potong tapi saya berharap kita selesaikan saja tutup aja ini pertemuan dengan tugas meminta PT Timah memberikan laporan yang lebih terperinci termasuk menjelaskan kasus yang sedang hangat satu dua yang ketiga menjelaskan bagaimana tata niaga itu bisa merugikan karena dari tahun 2018 Pak tren harga timah itu naik terus nggak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya dan saya yakin nggak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah pasti ada banyak monster di belakang itu terbuka Pak semua disini untuk rakyat Indonesia jadi kalau kita ngomong semua Pak Martin ini nggak ada guna kalau menurut saya ini balik aja ini semua rakyat Indonesia nungguin ya Pak PT Timah saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama nggak ada guna tutup saja kita minta kan ini laporan ini melecehkan kita kalau menurut saya seolah-olah tidak ada persoalan ya saya usul pimpinan tutup saja kita tunggu laporan yang lebih detail sabar oke jadi berarti udah pakai ini ya kesempatan pendalaman ya itu kan interupsi interupsinya panjang karena gini Pak Pak Martin kita jangan buang-buang umur lebih bagus kita dapat detail nanti kita dalamin oke tapi gini ini pendalaman yang sekarang ini juga kita bisa gunakan sebagai masukkan kepada PT Timah untuk kita perdalam di saat rapat panjang jadi segala macam yang masih kurang-kurang kita bilang sekarang nanti kita rapat panjang kita minta nggak boleh seperti ini paparannya ya jadi kita lanjut dulu ke Pak Darmadi silahkan Pak Darmadi terima kasih pimpinan Pak Martin Manurung yang bijak Pak Dirut PT Timah Pak Dhani Firsal saya memaklumi sebetulnya karena Bapak kan masih baru kan jadi baru 6 bulan tapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban seperti yang Bapak gambarkan menandakan supaya Bapak nggak siap datang ke sini gitu karena berbagai pertanyaan yang diminta tadi terlihat jelas bahwa Bapak sangat tidak siap gitu tapi nanti Bapak bisa nanti berkelit bahwa Bapak baru 6 bulan dan saya memahami psikologis Bapak memimpin PT Timah habis kena kasus besar Bapak kelihatan stres sekarang tidak punya nafsu tidak punya spirit tidak punya tenaga datang ke sini nah ini harus banyak minum vitamin Pak nanti suntik vitamin itu di Abdiwaluyo itu bisa suntik vitamin tuh apa sat-sat apa masukin aja Pak supaya lebih semangat Pak merdeka udah biar hanya merdeka selesai terima kasih ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.